Jadi ada panggilan dari penjadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi penjadilan, tapi kamu dilarang oleh? Dilarang oleh Pak Rudiana. Katakan bagaimana? Tidak. Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya, bagaimana ini? Nah, kata Pak Rudiana, udah, Masa datang, biarin aja. Jadi Pak Rudiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke penjadilan. Jadi sekarang sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar di situ kan, loh. Seperti itu kan. Saksi kunci kasus Vina Cirebon, Dede Rispanto, mengungkapkan bahwa itu Rudiana, ayah Eki, melarang dirinya memberikan kesaksian di pengadilan saat sidang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Hal itu disampaikan Dede saat konfensi pers bersama Otto Hasibuan dan Deddy Mulyadi di Jakarta pada Senin 22 Juli 2024. Nah, kamu diperiksa itu di mana? Di Polres mana itu? Polres Cirebon. Polres Cirebon. Nah, setelah di Polres Cirebon, apakah kamu pernah juga diperiksa di Polres? Tidak pernah sama sekali 2016, Pak. Hah? Tidak pernah? Tidak pernah. Tetapi di sini kita lihat ada berita acara baru juga ada di Polda. Jadi di sini ada berita acara disini di Polres, dan juga ada acara berita acara di Polres. Jadi, dia merasa, kamu tidak pernah berita acara yang di... Di Polda tidak pernah, Pak. Di Polda tidak pernah berita acara di Polres. Di PAP pun tidak pernah, ke sana pun tidak pernah. Kamu tahu di mana Polres? Tidak tahu sama sekali, Pak. Sampai sekarang kamu tidak tahu, Pak. Sampai sekarang pun istilahnya tidak tahu, Pak. Yang sekarang 2024 mau sudah, Pak. Cuman kan kalau jalan tetap saya ngapun, Pak. Tidak artinya yang di Polda itu kamu tidak pernah ke Polres? Tidak tahu, Pak. Kita tahu ya? Tidak tahu. Soalnya di sini ada berita acara kamu di Polda pada tanggal 23 November. Itu tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Jepang Negara. Jadi ini, kalau begini-gini ada para begini ini, seperti yang kamu lihat di sini ini, tanda tangan, adakah itu? Tanda tangannya pun agak beda, Pak. Kamu tidak pernah ke tangan ini? Yang di sana-sama yang 2016 di Polres itu beda, Pak. Tapi kamu, intinya kamu tidak pernah ke tangan ini. Dan di sana pun tidak pernah, Pak. Di BAP pun di Polda tidak pernah di 2016. Baik. Hanya di Polres terpon. Saya mau tanya lagi. Kamu pernah disumpah nggak oleh polisi? Tidak pernah sama sekali. Hah? Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian kamu, setelah kejadian ini, kamu pernah hadir di pengadilan tidak? Bersubung-bersakit. Tidak pernah sama sekali. Kamu tidak pernah datang di pengadilan, dan tidak pernah menjadi saksi di pengadilan pada waktu itu. Tidak sama sekali. Tidak pernah ada kata-kata di situ bahwa dia ada memberikan keterangan di bawah sumpah. Bahwa Dede ini memberikan keterangan di bawah sumpah. Ada dalam keputusan. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan, dan tidak pernah memberikan keterangan di bawah sumpah. Begitu ya, Pak? Iya. Nah, ini menjadi... Jadi ini yang menjadi masalah kita ini. Jadi di pengadilan pun ada keputusan. Menyatakan dia adalah memberikan keterangan di bawah sumpah. Padahal dia sendiri tidak pernah datang di pengadilan, dan tidak pernah bersumpah. Saya mau tanya, kok kamu tidak datang di pengadilan? Karena kamu di berita jarak, di polres. Iya, Pak. Apa kamu tidak dipanggil di pengadilan? Dipanggil, Pak. Ada surat pengadilan yang datang di rumah. Oh, ada? Ada. Terus kurang tidak datang? Tidak datang, Pak. Cuma saya nanya, Pak. Pas surat datang. Saya nanya, Pak Rubiana. Pak, ini gimana? Ada surat pengadilan? Dari pengadilan? Sudah, katanya masa datang. Biarin saja. Jadi ada panggilan dari pengadilan kepada kamu untuk melakukan tugasmu sebagai warga negara bersaksi di pengadilan, tapi kamu dilarang oleh? Dilarang oleh Pak Rubiana. Katakan bagaimana? Tidak. Pak, ada surat pengadilan datang, kata saya. Bagaimana ini? Nah, kata Pak Rubiana. Sudah, masak datang. Biarin saja. Jadi Pak Rubiana menurut dia itu tadi menyuruh tidak usah datang ke pengadilan. Jadi, sekarang sudah tahu tuh pasal apa yang dilanggar. Itu kalau seperti itu kan. melarang orang tidak datang ke pengadilan. Padahal itu adalah kewajiban ke rupiah. Tapi rupiahnya benar-benar tiba-benar. Benar-benar tahu kenapa kamu dilarangkan ke pengadilan? Tidak tahu, Pak. Tidak hanya bilang itu saja. Tuhan yang mikir bilang itu saja. Jangan tak terkira. Perlu datang ke pengadilan. Tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Pertanyaan saya, Rahriwi, Dede. Kenapa kamu juga tiba-tiba sekarang mau datang di sini? Karena saya mikir merasa bersalah, Pak. Ya selama 8 tahun pun sebenarnya saya mau jujur, Pak. Mau mengungkap ini sebenarnya-benarnya, Pak. Cuman saya bingung, Pak. Mau mengungkap siapa, Pak. Penamping pun saya enggak punya. Sebenarnya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Bayangin, Pak. Saya hidup enak di sini, Pak. Bisa kerja, bisa nikah, istilahnya, Pak. Sama anak-istri bisa bahagia. Sedangkan dia di penjara seumur hidup, Pak. Saya merasa berdosa selama 8 tahun. Merasa, Pak.